Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Salam sejahtera untuk kita semua Di video saya yang sebelumnya Saya sudah pernah membahas tentang Tipe atau ciri-ciri Orang yang mudah terkena pelet Nah, pada video kali ini Saya akan coba membahas mengenai Ciri-ciri orang yang tidak mudah Atau sulit untuk dipelet Mungkin sebagian dari Anda Yang menonton video ini Juga banyak bertanya-tanya Kenapa kok target saya sulit saya dapatkan Apakah ilmu yang saya amalkan Kurang ampuh atau bagaimana Nah, baik Perihal kita gagal Atau sulit mendapatkan target kita Melalui amalan Atau ajian ilmu pelet yang kita gunakan Bukan berarti ilmu tersebut tidak ampuh Kita harus terlebih Lihat target kita ini Apakah target kita ini Tipe-tipe orang yang sulit dipengaruhi Atau tidak Baru setelah itu Jika kita sudah tahu tipe atau karakteristik Target kita ini Kita baru menyesuaikan amalan yang akan kita gunakan Lalu, apa saja mbah Tipe-tipe orang yang sulit untuk dipelet Nah, ada beberapa ciri-ciri Atau tipe orang yang sulit untuk dipelet Nah, yang pertama Senang beraktivitas yang positif Seperti aktivis kampus Sekretaris di kantor Dan masih banyak yang lain Dan yang kedua Memiliki sifat pemberani atau optimis Jadi tidak ada keraguan dari mereka Ketika ingin melakukan segala sesuatu Nah, kemudian yang ketiga Tidak memiliki getaran cinta Atau tidak punya perasaan-perasaan cinta Terhadap Anda Dan yang keempat Kondisi mental itu stabil atau tenang Misalnya Tidak gampang marah Tidak gampang bergoda dengan rayuan-rayuan yang Anda lontarkan Dan selalu bertindak biasa saja Kemudian yang selanjutnya Target Anda sibuk dengan suatu kegiatan Nah, ini tidak jauh seperti yang tadi Yang senang beraktivitas Ketika target Anda sedang fokus dan sibuk dengan kegiatannya sendiri Ya, bisa jadi Anda tidak akan dihiraukan dia Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu Status sosial tidak imbang Target kita memiliki pagar Dan juga target kita tergolong seseorang yang pemalu Nah, ini yang mungkin tidak banyak disadari oleh orang lain Seseorang yang pemalu Kebanyakan dari mereka cenderung pandai dalam menahan perasaan Atau kejolak hati Dan kebanyakan dari mereka adalah tipe-tipe orang yang tertutup Namun bukan berarti orang yang tertutup adalah orang yang penakut Atau sering melamun Orang pemalu Orang pemalu Mereka lebih cenderung berpikir Apa sih ini? Ini belum saatnya untuk saya lakukan Dan kenapa saya harus mengatakan iya? Apa untungnya bagi saya? Kurang lebih seperti itu Nah, jadi kembali lagi pada topik awal Kenapa target kita kok susah kita dapatkan? Berarti kesimpulannya Sebelum kita menggunakan ilmu atau sarana spiritual Kita harus tahu dulu seperti apa karakteristis dari target kita tersebut Baru kita bisa menggunakan ilmu spiritual yang tepat untuk kita gunakan Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga dapat memberikan pengetahuan untuk kita semua Jika Anda butuh seseorang untuk Anda ajak bertukar pikiran mengenai hal ini Silahkan tinggalkan komentar pada video ini Atau hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini Sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih